Mekah dan Madinah adalah dua wilayah yang mempunyai keutamaan tertinggi dibanding tempat lain di dunia. Salah satu keutamaan tersebut diharamkannya peperangan di dua kota suci itu. Khususnya kota Madinah memiliki banyak sekali tempat bersejarah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang terkait dengan sejarah perkembangan dan penyebaran Islam di mana Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai pusat perjuangan dakwah sampai beliau wafat. Setelah Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah kemudian melanjutkan periode kedua berdakwah dengan hijrah ke Madinah. Ketika proses hijrah inilah Rasulullah SAW melalui tempat-tempat bersejarah yang beliau lalui dan menjadi saksi perjuangan dakwah beliau saat di Madinah. Berikut kami sampaikan tempat-tempat bersejarah di kota Madinah yang sebaiknya umat muslim, khususnya juga jamaah umroh agar datang berziarah ke tempat-tempat tersebut. Yang pertama adalah Masjid Kuba Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW pada tanggal 8 Rabiul Awal, Satu Hijriah. Pada masa itu adalah masa hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Masjid Kuba ini terletak di luar kota Madinah, tepatnya sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Kuba yang saat ini tentunya berbeda dengan Masjid Kuba pada zaman Rasulullah SAW dulu, yang saat ini berdiri adalah masjid yang telah direnovasi dan diperluas pada masa kerajaan Arab Saudi. Para berziarah yang mendatangi kota Madinah tidak akan melewatkan untuk berziarah ke Masjid Kuba ini, terutama jamaah umroh dari seluruh dunia, karena banyaknya keutamaan yang kita dapatkan ketika kita berziarah dan solat di Masjid Kuba. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Kuba, lalu solat di dalamnya dengan suatu solat, maka baginya seperti pahala orang yang melaksanakan umroh. Yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang diririkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan berlokasi di pusat kota Madinah. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Nabawi ini juga menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam setelah Masjidil Haram di Makkah. Masjid Nabawi ini dibangun saat kedatangan pertama Rasulullah di Madinah yaitu saat masih diuntah tunggangannya. Nabi menghentikan perjalanannya di sebuah lokasi yang merupakan tempat penjemuran buah kurma milik anak yatim dua bersedara bernama Sahal dan Swahil bin Amr yang kemudian dibeli oleh Rasulullah untuk dibangunkan masjid dan tempat kediaman beliau. Di Masjid Nabawi inilah Rasulullah menjadikan pusat dakwah selama 10 tahun. Sampai beliau wafat dan dimakamkan di samping roda yang saat ini berada di dalam Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah pemakaman baki. Jernatul baki terletak di dalam kota Madinah tepatnya di sebelah Masjid Nabawi. Di tepian Jalan Abu Bakar Asyidik terbentang pagar bertembok tebal sepanjang 1724 meter dengan tinggi sekitar 4 meter. Pagar panjang berwarna coklat dengan kisi-kisi besi itu membatasi jalan raya dengan kompleks pemakaman baki. Di pemakaman baki terdapat kurang lebih 10.000 sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah termasuk para syuhada perang badar dan uhud. Sahabat Nabi yang dikuburkan di sana adalah salah satunya Usman bin Affan. Tak hanya itu keluarga Nabi termasuk para istrinya juga dimakamkan di sana kecuali Ibunda Khadijah yang dimakamkan di Maklah, Makkah. Setiap awal tahun Nabi Muhammad SAW melakukan ziarah ke baki. Beliau mendoakan agar semua yang dimakamkan di kompleks pemakaman baki diampuni segala dosanya oleh Allah SWT. Yang keempat adalah Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain merupakan saksi sejarah dari perpindahan Qiblat sholat umat Islam. Dahulu Masjid Qiblatain, Madinah ini bernama Masjid Bani Salamah. Pada bulan Rajab tahun ke-2 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu untuk memindahkan Qiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Kemudian Allah SWT menurunkan wahyu. Yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW berpaling ke Masjidil Haram, Mekah. Setelah perintah itu turun, Rasulullah SAW mengubah posisi Qiblatnya dengan memutar 180 derajat ke arah Qiblat baru. Para jemaah pun segera mengikuti perpindahan arah Qiblat itu. Sehingga masjid ini mempunyai dua mihrop, satu ke arah Mekah dan satu ke arah Palestine. Yang kelima adalah Masjid Handak. Masjid Handak merupakan masjid bersejarah di Madinah. Masjid ini posisinya berada di daerah Gunung Silah. Handak berarti parit dalam sejarah Islam yang dimaksud Handak adalah peristiwa penggalian parit pertahanan dalam peristiwa penghampungan kota Madinah oleh kaum kafir Quraish. Ketika Rasulullah SAW mendengar kafir Quraish bersama sekutunya akan menyerang kota Madinah, Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Pada waktu itu sahabat Nabi Salman Al-Farisi Radha Lafwan menyampaikan saran agar membuat benteng pertahanan berupa parit. Usul tersebut diterima oleh Rasulullah dan peristiwa penghampungan kota Madinah ini terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah. Yang keenam adalah Jabal Uhud dan Makam Syuhada Uhud. Jabal Uhud adalah salah satu gunung terbesar yang terletak sekitar 4,5 km dari kota Madinah. Saat kita berkunjung ke Jabal Uhud ada sebuah peta terpampang di sebuah dinding di areal ziarah tersebut. Pada peta itu tergambar kurang lebih menceritakan tentang halur perang Uhud. Dalam lembah yang berada di kaki gunung Uhud pernah terjadi sebuah perang dahsyat antara kaum muslimin yang berasal dari Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Quraish dari Makkah. Soal jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut berperang sangat timpang. Awalnya ada seribu orang tetapi ada sejumlah orang-orang munafik yang ikut perang tersebut mengundurkan diri dan kembali ke Madinah. Hal hasil total pasukan yang dipimpin oleh Muhammad SAW berjumlah hanya 700 orang sementara musuh terdiri dari 3.000 kaum musyrikin Quraish. Pada lokasi Jabaluh ini juga terdapat Jabal Ruman di mana Jabal Ruman merupakan tempat pasukan pemana berdiri saat perang Uhud. Di tengah-tengah komplek Jabaluh terdapat pemakaman yang di sana merupakan makam para syuhada Uhud dan korban perang Uhud termasuk paman Rasulullah Syedina Hamzah. Selain menjadi saksi secara peperangan Jabaluhud disebut juga memiliki keistimauan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi jika kita hendak melihat bukit yang terdapat di surga maka ziaralah ke Bukit Uhud. Nabi SAW bersabda Bukit Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Hadis Riwayat Bukhari Yang ketujuh adalah Masjid Bir Ali Masjid Bir Ali ini terletak 11 km dari Masjid Nabawi tepatnya sebelah barat Lembah Akhik. Bangunan masjid ini dikenal juga dengan nama lain Masjid Abiyar Ali tampak seperti benteng perang yang gagah. Lokasi ini merupakan saksi bisu perjalanan Haji Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon Rasulullah berteduh di tengah perjalanan menuju Makkah dan di masjid ini pula Ali bin Abi Talib RA menggali banyak sumur. Menurut catatan sejarah di lokasi ini Rasulullah SAW melakukan mikot dan mengenakan kain ikhram untuk berumroh. Peristiwa inilah yang akan diikuti oleh jemaah haji di seluruh dunia setiap tahun. Di masjid ini juga jemaah haji dan umroh yang akan menuju Makkah dari arah Madinah akan mampir untuk melaksanakan mikot meniatkan diri untuk berumroh dan melaksanakan sholat ikhram. Usai melaksanakan sholat sunnah para jemaah berkumpul dan mulai berniak untuk umroh dilanjutkan membaca talbiah bersama-sama dan berjalan menuju bus untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Makkah dan melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Inilah tujuh tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi saat kita berada di Madinah. Selain mendapatkan keutamaan mengunjungi tempat-tempat tersebut kita juga mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW pada zaman kenabian. Semoga Allah SWT pilih kita untuk bisa berziarah ke kota Madinah dan mendapatkan syafat Rasulullah di akhirat kelab. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih telah menonton!